selamat menikmati 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 ya yang pertama penyampaian materi saya sudah baik karena semua siswa antusias artinya ketika penyampaian kita tidak baik siswa akan seperti pada gambar yang pertama kemungkinan jadi yang saya cipulkan penyampaian materi saya sudah baik oke sebenarnya asesmen sederhana ya kita tanyakan saja apa yang salah satu contoh dari hukum Newton apa ya ada banyak yang ketengan itu juga bagian dari asesmen mendampingi selama proses pembelajaran asesmen formatif siswa nanya kita sampaikan dengan lisan tidak perlu menyiapkan paper kertas atau asesmen informal tidak resmi oh ternyata siswa antusias ada yang jawab dari situ kita sebagai guru bisa memahami oh siswa saya sudah mendapatkan informasi tentang apa itu yang dimaksud dengan hukum Newton misalkan jadi asesmen saya harap inilah asesmen ada guru yang kesulitan maaf ada siswa yang kesulitan yang gurunya biasanya kita ngajar ya sebagai seorang guru ngajar kemudian dari materi yang sudah disampaikan misalkan apa ya gerak jatuh bebas baiklah anak-anak setelah kita membahas tentang gerak jatuh bebas coba sebutkan atau coba tuliskan tiga contoh dari peristiwa gerak jatuh bebas itu juga bagian dari asesmen pertanyaan itu saja asesmen kemudian guru mendatangi satu persatu mendatangi satu persatu dilihat ada apa nak ini yang diam saja dilihat oh ini yang kurang paham dari mana kok kesulitan kok masih belum ada ditanyakan seperti itu itu juga bagian dari asesmen oh ini bu saya tadi tidak mendengarkan oh saya tidak tahu bu kalau ini contohnya seperti apa kemudian pasti dilihat karena tadi pertanyaannya masih medium ya sedang ya gampang itu anak MP3 itu gampang nah sajikan pertanyaan yang levelnya lebih tinggi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Mas Nadir tadi ya oh Mas Andrea tadi kasih pertanyaan yang lebih lebih tinggi tingkatannya karena nanti kalau pertanyaan bagi anak-anak yang pintar ya yang pintar yang belajarnya cepat kalau pertanyaannya terlalu mudah akhirnya dia punya energi lebih ya yang tersisa karena pertanyaannya cuma butuh energi sedikit nah ini kalau tidak kita fasilitasi dengan pertanyaan yang lebih tinggi akibatnya ya gaguh temennya akhirnya oke sudah paham kalau sudah paham coba dilanjutkan bagaimana ya kira-kira atau bagaimana menurut Mas Nadir kecepatannya ketika bola itu di atas sama bola itu di bawah dia mikir analisis berpikir lebih tinggi itu juga bagian dari assessment mendampingi jadi yang tidak hanya yang lemah yang didampingi yang di atas juga didampingi kalau dilihat kelas itu ya rame yang satu tanya ini ya nggak apa-apa wajar mereka interaksi ada usaha untuk bertanya kepada temannya tapi disitulah peran guru untuk membimbing eh coba Mas Andrea ya jangan diganggu dulu temannya itu temannya masih belajar nanti ketemu sama Pak Nadif nanti kita bahas itu juga boleh itu artinya kita mengajarkan cara bersikap behavior tapi ditanyakan Mas Andrea tadi Mas Nadif sudah bertanya belum sama Mas Nadif mau nggak diganggu itu kan artinya biar siswanya paham oh saya itu harus memperhatikan juga ya teman saya ini terganggu atau nggak dengan sikap saya jadi bukan dengan lisan anak-anak itu bukan diajarkan dengan lisan anak-anak kita itu hidup berdampingan tidak boleh mengganggu temannya ya nggak bisa tapi harus by doing learning by doing diajarkan seperti itu serambil kita mendampingi belajar ada hal-hal yang perlu dilakukan dan saya paling terharu ketika melihat seorang guru mau menundukkan kepalanya menundukkan badannya untuk mengajari murid bahkan ada yang sampai ya kelempoh karena ada suatu pemahaman ketika ini filosofi ketika kepala murid dan kepala seguru itu jauh artinya muridnya di bawah gurunya berdiri gitu ya itu ilmunya tidak akan mengalir dengan jauh jauh tapi mendekatlah mendekatlah agar ilmu itu dapat bersampingkan dengan cara yang lebih baik nah itu juga bagian dari assessment jadi assessment bukan hanya bukan hanya sekedar test tapi seperti ini ini juga bagian dari assessment mungkin ada yang mau memberikan contoh lain ini kalau saya kok kebanyakan ceramah ini ya udah lama gak kuliah oke silahkan contoh yang lain sekarang tanggal 8 mbak Intan hadir intan ayu wilestari iya pak oh iya adir ya mbak Intan ini absennya nomor 8 adakah cara lain atau bentuk lain dari assessment contoh lain sudah sudah kedengeran atau belum pak sudah sudah kedengeran silahkan mbak Intan masih belum menemukan pak bentuk yang lain pak oke masih belum menemukan tapi tapi sudah berusaha mencari ya oke ada yang sudah menemukan contoh lain saya pak coba berpendapat oke silahkan mas Andrea ini saya gak tahu benar atau salah kan assessment pemberian suatu ilmu ya ilmu kan bisa berupa tingkah laku pak berarti kita ketika memberikan dengan suatu ilmu tingkah laku artinya kita mendapat pengetahuan bahwa anak itu berubah dengan tingkah lakunya jadi cuma diamati dengan tingkah lakunya dia aja berarti yang mas Andrea saya coba simpulkan ya mas berarti mengamati perubahan tingkah laku gitu ya benar seperti itu maksudnya mas iya karena benar oke bagus itu sudah bagian dari assessment bagaimana kita seorang guru melihat perubahan jadi yang dikatakan belajar dikatakan belajar siswa itu ketika sudah mengalami perubahan baik itu secara kognitif afektif maupun psikomotor nah jadi kalau misalkan keterampilannya sudah berubah sikapnya sudah berubah berarti siswa dapat dikatakan sudah mengalami proses pembelajaran ke arah yang lebih baik ya nanti dilihat perubahannya bagaimana menjadi lebih baik atau lebih baik lebih buruk contohnya adalah ketika misalkan siswa datang terlambat dapat kita simpulkan oh maaf siswa datang terlambat kemudian kita tanyakan kenapa ya nak ya kalau terlambat tanyakan apa alasannya anak itu terlambat kemudian guru menjelaskan bahwa oh ini tuh bukan sifat yang terbaik loh ya kalau datang terlambat nanti gini 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 jangan diulangi lagi ya itu juga bagian dari assessment Mbak Intan coba saya lihat catatannya tadi sudah nyatuh atau belum nah itu juga bagian dari assessment melihat catatan tugas-tugasnya dikumpulkan ya kita buat portfolio itu juga assessment namanya assessment kinerja portfolio nanti anak-anak kita untuk lebih memahami tentang gaya Archimedes kita akan membuat proyek yaitu membuat kapal selam sederhana nah itu proyek juga bagian dari assessment namanya assessment kinerja itu itu nanti gambaran luasnya tentang assessment hari ini kita tidak habis ini rupanya ya sudah 12.10 ini padahal masih ada nah ini contohnya juga ada test selanjutnya ini ya nah singkat saja nanti silahkan anda cari tahu ini ya karena kalau definisi itu kan ya saklek gitu ya atau mutlak coba anda cari tentang apa itu definisi penilaian pendidikan berdasarkan permendikas nomor 20 tahun 2007 dan nomor 66 tahun 2013 sampai sini ada yang ditanyakan tidak ada Pak ini bertanya silahkan Mbak Nur Aini jadi ini kita tahu kebanyakan kan ketika guru bertanya apakah paham suatu materi muridnya kan bilangnya paham ya Pak tapi ketika kita melakukan tes atau ulangan itu banyak nilainya itu yang dibawa KKM itu bagaimana ya Pak cara kita sebagai guru padahal pada saat kita menerangkan atau diskusi itu berjalan cukup aktif Pak mungkin yang di apa kayak nilai pesertanya itu yang lolos di atas AKM itu cuma 2 atau 3 orang oke ini yang terjadi di lingkungan kita ya untuk pertanyaannya jangan sampai guru itu dikurangilah jangan sampai menanyakan bagaimana Mas Nadif paham ya itu nggak bisa pemahaman itu perlu diwikur cara pengukurannya adalah dengan pertanyaan Mas Nadif kalau misalkan benda itu jatuh kebawah bagaimana ya percepatan jatuhnya kalau Mas Nadif bisa menjawab dengan benar bisa saya menyimpulkan bahwa Mas Nadif itu paham tentang gerak jatuh bebas tapi kalau salah berarti belum paham jadi tanpa harus Mas Nadif itu menjelaskan oh pak saya paham pak jatuh kebawah ya bukan jangan mencari seperti itu tapi ada pengukurannya nantilah nanti makanya kita akan belajar tentang instrumen bagaimana menggunakan pertanyaan yang tepat untuk mengukur pemahaman siswa kemungkinan yang terjadi yang selama ini ketika diskusi aktif itu bisa jadi memang diskusinya terlalu ecek-ecek bisa sedangkan pertanyaannya tinggi itu juga ada kesalahan instrumen nanti ada instrumen yang namanya harus valid dan harus reliable nanti kita bahas kemudian bisa juga nilai ujian yang sumatif itu banyak faktor yang mempengaruhi bisa jadi pada waktu ujian atau pelanggan harian anak itu ternyata lagi patah hati wah ini mempengaruhi akhirnya nilainya bisa juga waktu ujian sama orang tuanya tidak dikasih uang saku wah ini kalau mas Andrea berangkat sekolah tidak dapat uang saku dapat ujian fisika jam pertama oh mes celek itu pasti ujian jadi makanya nilai sumatif atau assessment sumatif itu tidak bisa menjadi tolak ukur yang utama harus ada yang namanya assessment informatif selama proses pembelajaran ya guru memang beda-beda ada yang mengaju pada proses ada mengaju pada hasil yang penting hasilnya gini kalau gini ya berarti dia seperti ini ada juga yang mengaju pada proses wah anaknya ini rajin belajar tapi mungkin pada waktu UHA ya ada masalah ya itu karakter saya harap anda sebagai guru juga bisa menentukan mana yang harus dilakukan mana yang tidak itu saja jawaban dari saya Mbak Nura ini sudah bisa menjawab ya sudah Pak terima kasih oke sudah lebih lima menit masih ada yang ingin ditanyakan Pak Pak saya izin bertanya Pak oke bagaimana ya jika seorang guru itu sudah melakukan asesmen dengan hal yang terbaik namun dikarenakan terdapat siswa yang memang mengambil jurusan yang bukan bidangnya dan sekedar mengambil itu hanya untuk kaya-kayaan mungkin atau mungkin hanya ingin masuk tes tentara seperti yang harus jurusan IPA seperti itu tapi anaknya sendiri tidak punya kemampuan atau skill di jurusan IPA itu sendiri seperti itu Pak oke ini curhat atau gimana nih Mas Adam enggak Pak oke bagus itulah tadi yang ingin saya tanamkan ya every child can learn setiap siswa bisa belajar ada teman saya yang dulu masuk jurusan fisika padahal di SMK tidak ada materi fisika karena seandainya fisikanya lebih ke arah listrik itu ada sehingga dengan adanya kesadaran itu anak itu mau belajar masa itu mau belajar hingga akhirnya sekarang ya alhamdulillah sudah jadi guru PNS fisika artinya adalah ketika kita sebagai guru memberikan kepercayaan kepada siswa siswa itu percaya maka akan tumbuh rasa percaya oh saya bisa ini loh nak kamu belajar ini depan lu yang pelan-pelan tadi juga disampaikan Mas assessmentnya baik kita sudah melakukan assessment yang baik Pak sekarang jadi percayaan apa indikator assessment itu baik apakah dengan banyaknya dokumen tentang penilaian siswa yang menumpuk di meja guru oh saya sudah melakukan penilaian baik ini loh soal-soal saya ini ini modul ini LKS saya lengkap itu baik menurut asesor menurut penilai sedangkan assessment itu mengaju pada siswa nanti kita akan bahas di perbedaan antara assessment dengan evaluasi jadi orientasinya siswa baik tidak hanya assessment ya kita dapat lihat bagaimana baik buruknya atau kekurangan dari pembelajaran yang kita laksanakan karena assessment dan pembelajaran ini adalah satu kesatuan itu yang masih boleh ya ya Pak ada lagi diskusinya seru juga menurut saya tapi gak tau kalau menurut kalian semoga banyak yang bisa kita ambil dari pertemuan pertama ini ada setidaknya yang saya ingin harapkan adalah muncul benih-benih atau api perubahan gitu ya wah saya mau jadi guru yang lebih baik saya ingin menjadi guru yang seperti ini seperti ini itu saya harap mulai terbesit di tempat kalian oke saya rasa cukup ya untuk hari ini sebagai awal kita jangan terlalu panas dulu nanti kita akan bahas di pertemuannya saya cukupkan untuk pertemuan hari ini setuju ya setuju ya kita akhiri dulu untuk hari ini kita lanjutkan bahasanya di minggu yang akan datang saya akhiri semoga apa yang kita pelajari dapat menginspirasi kalian semua untuk menjadi guru yang jauh-jauh lebih baik dari yang sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak selamat menikmati